Intro Shalom Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan engkau harus mengetahui ini Jadi teman-teman yang sedang membangun kedekatan dengan seseorang Ataupun kamu yang sedang menjalani hubungan Berpacaran Engkau harus mengetahui ini Dan saya berharap engkau bisa tajam menilai Lalu kemudian engkau bisa bersikap dengan tegas Berbicara tentang Tanda kamu Hanya dijadikan pelarian oleh dia Artinya dia tidak sungguh-sungguh mencintaimu Bahkan kamu sebagai status pacarnya Dia pun tidak sungguh-sungguh mencintamu Dia hanya pelarian terhadapmu Nah saya berharap ini membantumu Untuk tajam menilai Lalu tegas mengambil keputusan Oke Jadi tujuh tanda Kamu hanya dijadikan pelarian olehnya Tanda yang pertama Dia itu bosanan Untuk itu coba perhatikan Apakah dia ini Tipe kalau orang yang bosanan Tipe kalau orang yang bosanan Makanya untuk kamu tahu Dia ini bosanan apa tidak Coba cari tahu Track recordnya Masa lalunya Berapa banyak mantannya Kalau dalam sebulan Dia bisa punya pacar Tiga atau empat Itu sudah bisa dipastikan Orang ini Bosanan dan tidak benar Berapa kali Kita lihat Di media Atau di sekitar kita Atau mungkin teman kita Dia baru jalan Sama seseorang Hitungan hari Sudah bosan Cari lagi yang lain Sudah bosan Nah orang yang begini Biasanya Tidak punya jati diri Gitu loh Tidak punya prinsip hidup Nah jangan sampai Kamu itu Menjadi orang yang sekian Karena Dia bosan sama yang ini Dia cari ke kamu Dan minta maaf Minta maaf Tidak ada manusia yang sempurna Untuk kemudian Membuat dia Merasa sempurna Dia punya kekurangan Kamu pun punya kekurangan Jadi dia akan terus Bosan 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 Kalau dia gak punya Identitas yang benar Jadi jangan sampai Kamu Dijadikan pelarian Nah Untuk itu Coba lihat Dia tipikal bosan Apa anda Itu yang pertama Yang kedua Tanda kamu hanya Dijadikan pelarian Olehnya Yang kedua adalah Dia Belum Move on Dari Mantannya Setiap kali Kalian ketemu Ngobrol Mesti Mesti Nyerempet Ke Mantan Bicara mantan Bagai-bagai mantannya Terus kemudian Dia masih Aktif Masih rajin Komunikasi Dengan mantannya Dan komunikasi Mereka juga Sama seperti mereka dulu Pacaran Masih mesra Panggil sayang Panggil inilah Dan yang paling Parahnya Yang deketin Kamu ini Atau mungkin Pacarmu ini Dia masih Sering ketemu Mantannya Kamu gak tahu Bahkan sering kali Di belakang Kamu Dan Perlakuannya Kementannya Seperti mereka Berpacaran Nah kamu ini Apanya Tempat pelarian Untuk itu Teman-teman Pastikan Yang deketin Kamu Ataupun Pacarmu ini Pastikan Dia benar-benar Clear Dengan Masa lalunya Oke Itu yang kedua Yang ketiga Tanda kamu Hanya dijadikan Pelarian Olehnya Yang ketiga Adalah Dia Bersikap Misterius Ke kamu Bayangin ya Kalian udah Membangun Kedekatan Berapa lama nih Bahkan Kalian sudah Berpacaran Berapa lama Tapi sampai Detik ini Kamu gak tahu Dimana rumahnya Kamu gak tahu Keluarga besarnya Bahkan Kamu gak tahu Apa Pekerjaannya Dan apa Kegiatan Dia sehari-hari Yang kamu Cuman tahu Namanya Dan wajahnya Syukur-syukur Namanya itu Benar Tapi kalau Namanya dibuat-buat Nah Orang yang Bersikap misterius Deketin kamu Apalagi Statusnya pacarmu Jangan sampai Kamu itu Tempat pelarian dia Tempat Pelampiasan dia Jangan sampai Orang yang serius Orang yang betul-betul Cinta Harusnya dia Deketin kamu Bangun hubungan Itu dengan Keterbukaan Dengan kejujuran Bukan misterius Ya Itu yang ketiga Yang keempat Tanda kamu Hanya dijadikan Pelarian Olehnya Yang keempat Adalah Dia itu Datang Lalu pergi Seenaknya Datang dan pergi Seenaknya dewe Tiba-tiba Nongol di depanmu Tanpa ada Pemberitahuan Itu pun dia Nongol di depanmu Hanya karena Kepentingan Dia penting Dia butuh Sesuatu dari kamu Baru dia nongol Begitu udah gak penting Dia pergi Menghilang Gak tau kemana Gak bisa dihubungin Gak bisa dijumpain Kan aneh Aneh banget Yang begini Biasanya Cari mangsa tuh Dijadikan tempat Pelarian dia Nah jangan sampai Kamu itu cuma Tempat pelarian dia aja Yang begini Kamu harus tegas Supaya kamu Jangan dimanfaatin Supaya kamu Jangan dirugiin Ya Itu yang Keempat Yang kelima Tanda kamu Hanya Dijadikan Pelarian Olehnya Yang kelima Adalah Dia Suka Banget Ngebohongin Kamu Berkali-kali Berulang-ulang Bohong-bohong Terus Berbohong Sama kamu Dan kamu Udah gak tau Udah berapa Banyak Udah berapa Sering Dia ngebohongin kamu Kamu udah gak bisa hitung Yang pasti Kamu udah gak Percaya lagi Sama dia Yang pasti Kamu Udah gak Respek lagi Sama dia Nah kalau kamu Udah gak Respek Ngapain kamu Dekat lagi Kalau kamu Udah gak Respek Ngapain kamu Pacaran lagi Tegas dong Jadi dia yang Suka berbohong Suka berbohong Ini orang Menyembunyikan Sesuatu Ini orang Gak beres Ini orang Pasti Menyembunyikan Sesuatu Ini orang Pasti Ingin merugikan kamu Karena apa Sudah tidak jujur Suka membohongin kamu Ya jadi tegas Terhadap seseorang Yang penuh dengan kebohongan Kemunafikan Kepalsuan Tegas terhadap Orang-orang demikian Itu yang Kelima Yang keenam Tanda kamu Hanya dijadikan Pelarian olehnya Yang keenam adalah Dia Ternyata Ternyata Dia punya Hubungan Spesial Dengan Orang lain Selain kamu Dia dekat Sama kamu Pedikati Sama kamu Dia juga Pedikati Sama yang lain Dia pacaran Sama kamu Dia juga Pacaran Sama orang lain Jangan sampai Dia udah punya pacar Dan kamu ini Selingkuhannya Nah itu Coba Perhatikan baik itu Nah kalau itu terjadi Berarti jelas Kamu ini Dijadikan Tempat Pelarian Untuk itu Untuk orang-orang Begitu Kamu mesti tegas Jangan Biarkan Masuk Kedalam Kehidupanmu Jangan Biarkan Dia merugikan Engkau Ya Itu yang Kenam Dan yang terakhir Yang ketujuh Tanda Kamu Hanya Dijadikan Pelarian Olehnya Yang terakhir Adalah Dia berusaha Berupaya Merayumu Berusaha Meyakinkanmu Untuk Merusak Kesucianmu Pegang-pegang Kamulah Rabah-rabah Kamulah Berusaha Untuk tidurin Kamulah Dengan Janji inilah Dengan Meyakinkanmu Saya beritahu Hati-hati Itu orang Pasti Tidak benar Itu orang Coba Ngerusak Kamu Itu orang Coba Mengambil Sesuatu Dari kamu Itu orang Cuma Menjadikan Kamu Pelarian Itu orang Cuma Menjadikan Kamu Pelampiasan Dari Napsunya Kamu Harus Tegas Terhadap Orang Demikian Orang Itu Jahat Harus Tegas Jangan Mau Kamu Dijadikan Tempat Pelampiasan Apalagi Tempat Pelarian Oke Tegas 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 Kamu Harus Tegas Oke Ini yang boleh Saya bagikan Tentang semangat Antusias Hari ini hari Luar biasa Hari penuh Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Tengah